Intro Satuan Tugas Setindak Pidada Perdagangan Orang Pol Dajambi dan Depores Jajaran Berhasil menggambarkan 37 pelaku bunci kari hingga penyalur pekerja migran ilegal atau tekong Puluhan pelaku yang diamankan tersebut merupakan hasil pendidikan dari tanggal 4 Juni 2023 hingga saat ini Puluhan orang yang diamankan terbagi dalam 28 laporan polisi Di mana jumlah korban tindak penipuan pidana perdagangan orang ada sebanyak 31 orang Dari 37 pelaku ada pula di antara mereka yang masih di bawah umur Untuk kasus bunci kari, modus yang dilakukan oleh para pelaku adalah dengan cara mengeksploitasi wanita hingga anak di bawah umur Untuk dijual atau diperdagangkan menjadi pekerja seks komersial atau PSK Ada pun barang bukti yang berhasil diambankan dari kasus ini berupa handphone, ala kontrasepsi, sejumlah uang serta bukti pembayaran kamar hotel Sementara untuk kasus tekong pekerja migran Indonesia, ilegal Pelaku ditangkap karena memperkerjakan korbannya secara ilegal dan akan dikirim ke Malaysia Pelaku yang ditangkap berinisial SM, seorang ibu rumah tangga asal Kerinci Ada pun modus pelaku dengan merekrut pasyarakat yang ada di Kabupaten Kerinci Pelaku meminta sejumlah uang kepada korbannya Ada juga yang menggadaikan sertifikat dan menjual motornya untuk berangkat ke luar negeri Berdasarkan pengakuan pelaku, dirinya baru melakukan penyaluran tenaga ibigra dua kali Namun ketika dicek paspornya, pelaku sering melakukan perjalanan ke Malaysia Direktur Resresa Kriminal Umum atau Dera Reskrimumpol dan Jambi Kombespol Andri Anantayudistira Dalam keterangan resminya pada Senin Sia berkatakan Petugas berhasil membeku pelaku penyalur pekerja migran ilegal atau tekong Satu pelaku dalam perjalanan dari Kabupaten Kerinci menuju ke Kota Dumai Di dalam kendaraan travel bersama dengan tiga korban yang akan diberangkatkan ke Malaysia Di antara tiga korban, dua korban merupakan ayah dan anak Kedua korban ini dijanjikan untuk dipekerjakan di Malaysia Namun harus membayar 5 juta rupiah untuk satu orangnya Ada pun barang bukti yang berhasil diambarkan dari kasus ini Berupa sejumlah paspor, uang ringgit Malaysia, tiket perjalanan serta handphone Polda Jambi dan Jajaran telah melaksanakan pendegakan hukum Sebanyak 28 laporan polisi Dari kurun waktu tanggal 4 Juni hingga saat ini 28 laporan polisi pendegakan hukum yang telah kita laksanakan Kita lakukan terkait masalah TPPO Dari 28 perkara yang kita tangani Jumlah tersangka sebanyak 37 orang Dengan korban sebanyak 31 orang Kemudian dari 37 tersangka Ada di antaranya di bawah umur Dan sudah tahap 2 Pria dan juga wanita Diutam oleh kores kerinci Terkait masalah PI Pekerja Migrant Indonesia Kita berhasil mengamankan satu tersangka Dengan 3 korban Yang akan diberangkatkan ke Malaysia Untuk pekerja migrant Indonesia Pasal persangkanya adalah pasal 2 dan pasal 10 Ada percobaan perdagangan orang di sana Kenapa? Modusnya adalah dia merekrut Tersangkanya adalah Saudari S Wanita dengan usia 46 tahun Merekrut Masyarakat yang ada di Kabupaten Kerinci Kemudian Menyiapkan paspor Dan memberangkatkan melalui kota Dumai Penangkapannya dilakukan pada saat perjalanan Dari Kabupaten Kerinci Menuju ke kota Dumai Di dalam kedaharan Trevor Di dalam sana ada 4 orang Yang bersabutan sebagai pelaku Saudari S dan 3 korban Apa yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban Yaitu harus membayar Uang sebesar 1 orang 5 juta rupiah Kebetulan kedua orang korban Dari 3 orang Adalah ayah dan anak Jadi ayah dan anak ini sebagai korban Dijanjikan untuk dipekerjakan di Malaysia Dengan harus membayar 5 juta rupiah Kini para pelaku tidak pidada perdagangan orang Atau TPPO Telah diambarkan di Polen Jambi Dan Polen Jajaran Untuk menjalani proses hukum lebih lanjut Para pelaku akan dikenakan pasal 2 Dan pasal 12 TPPO Dengan acaman kurungan penjara paling lama Selama 15 tahun Dari Jambi Tim Liputan melaporkan Untuk Jambi 28 TV Intro 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 Terima kasih telah menonton!